Kepada Pak Nyoma, kemudian Ibu Titi, juga Ibu Jana sudah mengundang saya, Dr. Gipsy Ayu. Saya bekerja di Klinik Sada Jiwa, dan kebetulan selama Ibu Titi melakukan proses rehabilitasi, saya sendiri juga yang mengawasi. Tapi di sini saya hadir sebagai perwakilan dari The Bridge Indonesia. Kita merupakan organisasi yang bergerak di bidang pengalusiaan. Kami sebagai The Bridge, atau dalam bahasa Indonesia-nya jembatan, jadi di sini saya ingin mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian bagaimana kita bersama-sama dari berbagai unsur instansi, untuk meng-create sesuatu yang lebih baik untuk semuanya. Jadi memang saya rasa setruk ini sangat amat banyak yang terjadi di Bali, namun kadang seperti fenomena gunung es. Jadi begitu di terapi, di rumah sakit, kemudian saat pulang, rehabilitasi itu kurang. Karena saya sendiri sudah menjadi relawan selama 3 tahun, sebelum saya mendirikan organisasi The Bridge Indonesia. Selama saya menjadi relawan dokter dengan berbagai yayasan di Bali, saya menemukan cukup banyak kendala. Jadi kendala pertama yang saya temukan adalah, saya menemukan pasien struk, saya tidak bersama dengan volunteer fisioterapi. Maka dari ini ketika Pak Nyaman bilang bahwa Universitas Diana Pura akan support program ini, dan bersedia menyediakan sumber daya manusia, saya sangat mendukung 1%. Karena hal-hal semata kemila yang kita perlukan di Indonesia. Jadi ada keinginan memang pertama, kemudian konfigurasi kita. Karena kalau kita hanya tutup lubang, tidak memperbaiki akar dari permasalahan, ya seperti Pak Nyaman bilang, pasien insal struk itu akan tergeletak di rumah dan tidak ada peduli. Jadi kepada Bapak Kri, dan kemudian adik-adik dari Universitas Diana Pura, kemudian adik-adik, saya sangat-sangat mengapresiasi. Karena pengalaman saya sebagai relawan dokter 3 tahun, sangat tidak amat mudah, Pak. Karena memang volunteer struk itu sangat susah dicari dulu. Saya sampai sempat update Facebook di status, oh saya ingin sekali ada volunteer fisioterapi. Bila sisi, karena salah satu contohnya, saya juga sebagai dokter relawan di Jembatan Cenang. Jadi Jembatan Cenang di Sekolah Sati Dasa itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya Gals syndrome, kemudian Asperger syndrome. Mereka di sana susah juga mencari fisioterapi. Bahkan saat ini mereka biasanya bayar Pak fisioterapi. Dulu susah sekali sampai dokter Gipsy, dimana ya kami bisa untuk melatih anak-anak yang serebal kalsi. Kemudian dari Yayasan Solmay juga banyak sekali kasus yang memerlukan fisioterapi, dan juga Yayasan Kolewa. Jadi saya sangat mengapresiasi Yayasan Amerani yang sudah melakukan sebuah inisiatif untuk mendekati universitas dan melakukan kerjasama. Karena saya yakin Pak, kebelakangnya ini, jika proyek ini berhasil, akan banyak sekali yang mengantri. Dan ya, yang kedua memang kita dari The Bridge Indonesia ingin melakukan sebuah awareness dan juga mengaktifkan untuk mengenai relawan kemanusiaan. Salah satunya, karsinya adalah fisioterapi. Jadi, kedepannya kita sedang membuat website, dimana nanti saat website itu jadi, bagi yang ingin menjadi relawan bisa mendaftar di website tersebut. Dan di lain sisi, saya ingin share sedikit dengan adik-adik, saya sangat mendukung program ini, karena selain ilmu yang kalian proleh, ilmu bisa dipelajari, tapi karakter adalah sesuatu yang kalian proleh dari praktek di lapangan. Karakter itu tidak bisa dicuri, itu harus sesuatu yang kalian sering praktekkan. Dan sangat amat penting dalam sebuah praktek adalah profesionalisme kalian. Jadi, saat kalian turun langsung ke lapangan, kalian akan mengerti bagaimana apa namanya, penatangan yang dihadapi oleh insan penyandang stroke, bagaimana keadaan ekonomi beliau, bagaimana transportasi. Dari sana kita akan tumbuh sebuah compassion, jadi punya rasa yang besar, peduli kepada orang. Jadi, bukan saat menerapi, misalnya penyakit orang dengan penyandang stroke, bukan melihat mereka sebagai objek, tapi sebagai seseorang yang kita hormati, dan kita hargai dari sana, terutama saat kalian akan menjadi relawan, akan banyak sekali yang kalian akan proleh, maksudnya. Jadi, juga menjadi nilai plus untuk dianakura. Dan saya sangat suka karena ini inisiatif yang sangat-sangat amat baik. Ya, dan yang memang saya lihat, kita juga sebagai The Bridge ingin menjadi sebuah jembatan. Jadi, apasanya permasalahan yang terjadi, ya memang salah satunya adalah alat seperti itu. Karena ada pihak yang dinolong, ada pihak yang ingin ditolong. Jadi, bagaimana kita menyambungkan kedua pihak ini untuk mencapai sesuatu yang lebih baik seperti itu. Karena memang seperti itu, Pak. Jadi, saat ini saya sedang sibuk di pembantu kongsi dinolong agung. Jadi, memang ada donatur, kemudian ada orang yang perlu ditolong. Bilanglah untuk program stroke ini, saya tak amaran ini, karena saya sangat mensupport, karena saya kena seliri dengan pendiri, karena saya melihat sendiri proses rehabilitasi, karena saya seorang dokter. Jadi, saya merasa inisiatif ini sangat bagus, karena jujur selama ini saya belum lihat untuk program stroke ini, proses rehabilitasi, apalagi rehabilitasi gratis. Jadi, saya sangat mendukung perkembangan seperti ini, dan memang kedepannya saya juga ingin harapkan dari mungkin pihak dokter, kalau bisa kita ingin mengundang juga dokter penyakit saraf, ya, karena kan penyakit stroke.